Intro Ada 5 selebriti yang banyak memiliki haters. Yang pertama adalah Ayu Tingting. Hatersnya sampai membuat heboh dengan mengganti wajah Ayu Tingting di poster film dengan gambar orang hutan. Serta mendoakan Ayu agar mengalami kecelakaan pesawat. Kedua, Mulan Jamila. Ternyata ia sudah menjadi sasaran haters lebih dari satu dekade lalu. Ketiga, ada Nikita Mirzani dengan haters yang tidak berhenti berceloteh nyinyir. Keempat, ada Barbie Kumalasari. Yang saking kekinya dengan komentar haters, ia sempat melabrak langsung dan mengancam akan membuat haters itu malu. Lalu, di urutan kelima ada Iis Dahlia. Ia digelari para haters dengan sebutan artis sombong dengan mulut julid luar biasa. Haters pun kembali menyalahkan Iis ketika gayanya naik motor sambil memakai seragam SNA viral di Jagadmaya. Baiklah, kita akan undang salah satu yang hatersnya terbanyak. Kita gak mau buka dulu acaranya, Shay. Oke, kembali lagi di OOTD. Obrolan of the day. Kenapa obrolan of the day ini kita angkat haters? Karena maksudnya kalau misalnya satu selebriti mencuit satu postingan, pasti ada yang nge-hate, ada yang nge-love. Oke, langsung saja ini dia The Queen of Haters. Iis. Dahlia. Emang lagi shantik, tapi bukan so shantik, shantik-shantik ini hanya untuk dirimu. Oh, maksudnya gak enak banget. Kenapa? The Queen of Haters, apa sih sih? Gak, Mam sini deh, Mam. Gua tuh kan sama Mami kan, aku manggilnya Mami ya. Aku manggil sama Mami ini kan makin lama makin deket. Tapi kok lama-lama gua jadi takut sih main sama lu, takut haters lu kebawa ke gue deh. Eh? Hah? Terus persahabatan kita karena haters gitu? Gak, makanya gua takut. Maksudnya takut jadi komen-komen, takut malah keungkit-ungkit sama masalah lu. Gak, gak, gak. Berarti persahabatan lu tergantung sama haters gitu? Eh, segitu doang bun. Oke, bye. Gak, 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 gak. Hah? Dia jangan di dengerin deh. Oke, bye, oke, bye. Sama haters. Kalo lu kesitu bukan oke, boy. Eh, oke, bye. Oke, bos. Nah, studio. Sama aneh. Gila. Mama Iis, kita kasih semangat dulu dong. Ini lagi rame banget, Beth. Jadi kita duduk dulu yuk. Oke, tapi sebelum duduk. So, mau tanya satu hal. Tadi dikasih lihat ada foto. Is Dahlia. Naik motor. Pake baju SMA. Nah itu lu mau kemana sih? Lu tuh mikir apa sih? Lu tuh Miyabi gitu. Atau ada? Oh ya. Lain di syuting apa sih? Ada kedua cewek naik motor pake baju SMA. Eh cowok, yang satu cowok Rangga. Oh itu Rangga. Coba jelasin duduk, duduk, duduk. Allah. Duduk, kenapa, kenapa, kenapa. Tunggu ya. Lama-lama pegel juga gue. Ya udah kenapa pake seragam SMA. Lu tuh mak-mak. Ya. Memang itu lagi acara pagi-pagi yang TV sebelah itu memang gitu. Jadi, jadi seolah-olah tuh kayak gue lagi anak SMA jalan-jalan. Nah kalo urusan syuting kan gini ya. Itu ada penanggung jawabnya, ada producer, ada segala macem lah. Mungkin kalo gue pake helm ketutup gak tau itu siapa yang naik motor SMA. Itu bikin fiti ceritanya. Bikin fiti. Lu tuh bikin story. Bikin story. Udah tayang apa belum? Ya udah setahun yang lalu. Nah Rangga lagi kangen. Posting lah dia. Posting lah lagi. Dulu mah gak kenapa-napa. Karena itu acara setahun lalu. Dan lagi naik motornya juga dad. Dari sini ke sini kelas. Gak yang keliling Bandung. Gitu. Setahun yang lalu. Tapi mungkin emang kalo orang tuh kalo ngeliat mukanya mama Isboannya kepengen menghujat aja gitu. Pengen menghujat. Gue juga gak ngerti apa sih salah gue sama mereka. Mam, mama tuh jujur. Aku waktu di TV sebelah beberapa tahun yang lalu mama tuh masih belum pernah haters. Kenapa kok mulai kapan sih lu tuh punya haters? Gue bingung deh. Sebenernya sejak di TV sebelah kalo kita sudah gue pencet lampu merah terus ada yang tereliminasi. Itu udah mulain. Jadi salah TV sebelah? Bukan. Bukan. Jadi permasalahannya adalah karena kita juri. Kita juri. Kita juri talent search. Sometimes kalo si pendukungnya talent search ini kalo kita keluarin. Dia marah. Jadi kita dimaki-maki. Oh pendukungnya gak terima. Pendukungnya gak terima. Sejak saat. Sejak menjadi juri-juri itu sih sebenernya. Kalo aku emang hari-harinya ceplas-ceplos. Dan acara TV dulu tuh gak ada yang kayak sekarang nih. Acara gini-gini kan gak ada. Kalaupun ada acara talk show memang pertanyaannya ya sekitar karir. Sekitar keluarga pun cuma sedikit. Tapi kalo sekarang tuh kan banyak acara yang kalo empamanya kita temen. Kayak aku sama Igun. Misalnya kan ini. Misalnya misalnya. Otomatikly kan dia banyak tau aku di belakang layar. Begitu pun sebaliknya. Nah acara-acara sekarang itu yang di belakang layar kadang-kadang diceplosin disini. Oh banget lah. Banget. Kalo disini udah gak bisa cerita. Cerita dikit masuk ke TV. Kalo disini udah gak bisa. Aduh ada-ada banget. Jadi gak bisa. Siapa yang kayak begitu. Si gondrong dong. Eh emang lu gitu. Ada temen gue juga begitu. Kalo gue cerita sama desa. Seluruh dunia tau ngomong di TV lagi live. Siapa? Ivan Gunawan. Tapi dad. Kamu harus tau bahwa mama Iis ini bisa dibilang infotainment berjalan. Kamu tau gosip artis. Apapun aja lo boleh tanya Iis Dahlia. Serius. Tapi jujur mama pernah liat igun jatuh cinta gak? Ih gue kayak gapura deh dari ini. Kamu bisa di kamera. Udah deh yang ini bilangin dong atas gue usah ngambil. Nah yes gitu. Gak gak mau lu gak mau lu. Lu aja lu aja. Ya udah itu aja. Nah. Apa beda. Apa bedanya itu? Pernah liat Ivan Gunawan jatuh cinta gak? Sering. Hah? Tuh dia gak percaya kalo gue pernah jatuh cinta. Jatuh cinta kali dad. Dia dad. Apaan sih lo? Gue ngebantuin dia. Gue ngebay sama dia. Hah? Oh mau ditutupi. Dia bayat lo yang. Dia bayat lo. Coba Lekma coba. Kamera yang tadi coba Lekma dia kayak gapura gak? Kalo gitu. Enggak kalo gitu lu berdua besok beli taneman. Kan lagi musim disini kasih taneman. Mana? Kan sekarang lagi musim. Jangan. Jangan beli taneman. Taneman bisa subur. Ntar dia aja gak subur-subur. Terus. Terus. Wewe. Ya udah. Kita liat dulu dari polling di Instagram. Apakah seorang Isdahlia itu banyak hatersnya atau banyak fansnya. Lebih banyak mana? Allah Akbar. Apakah anda yang ada di Saga MoTD itu ngefans atau ngehate? Saya adalah apakah fans Isdahlia atau hatersnya Isdahlia. Mam, mama itu kan punya fans kan? Apa namanya fans? Fisda. Fisda. Kalau feeling mama, Fisda itu lebih banyak jumlahnya atau hatersnya mama yang lebih banyak jumlahnya dari Fisda? Mungkin kalo sekarang lebih banyak haters. Lo bangga sih? Bukan bangga dad, kayak gini. Belum lama kejadian ya. Aku ada ngejawab karena lagi iseng. Kita kan tau lagi iseng suka baca-baca komen kan. Iya. Gue bilang, Mbak kenapa sih harus ngomong kayak gitu? Ada bahasa yang lain kan? Betul. Ngapain sih? Yuk mulai dari sekarang kita berbudi bahasa yang baik. Punya etitude, punya etika. Kita ini orang Indonesia. Terkenal dengan adat ketimuran kita. Lucu sopan santu. Betul. Menghargai orang yang lebih tua. Betul. Kita punya anak biar kita mengajarkan ke anak-anak kita hal yang baik. Kenapa pada saat briefing kata-kata lu hancur semua tapi? Apa mau gue keluarin? Gue tadi aja di briefing lagi. Lu tau gak? Kenapa pada saat briefing kata-kata lu berantakan? Kenapa banyak kata-kata kotor yang keluar tadi di belakang sana? Dih. Ternyata tuh bener ya istalia tuh cuman citranya doang ya? Pencitraan. Cuman citra ya? Kenapa di depan kamera lu ngomongnya begini sekarang? Tadi gue... Tolong gue mau lapor polisi ya kayaknya gue. Jadi makanya terbukti kalau disini saya adalah hatersnya istalia. Emang haters lu emang udah banyak. Karena pencitraan ya? Pencitraan ternyata. Ya kan? Hahaha. Jangan? Hahaha. Bahasa gue yang tadi itu bahasa sayangnya gue ke kalian loh. Oh apasih bahasa sayangnya? Hahaha. Woi kita lanjut lagi satu jam mana-mana tetap di OOTB. Obrolan of the day. Hey. Kalau hatiku sedang rindu. Pada siapa ku mengadu. Karena hati bertanya selalu. Berlilanglah air mataku. Terima kasih. Musik. Yuk. Buka, buka. Ayo buka cepet. Hei. Gue tuh udah lambreteng yang ketemu Diana Intan. Ya tapi tau lah acara TV gitu loh. Jangan ngobrol. Eh bukannya acara TV lu sini ngobrol mulu kalau gak ngobrol berantem. Ngobrol berdua doang. Sekarang kita liat udah jangan panjang kita liat nih ya. Istalia banyak haters. Nih. Nih komen-komenan netizen nih ya. Nih. Duh mama Iis keliatannya baik banget. Tapi sekarang keliatan makin judes dan nyebelin mukanya. Ups. Jadi muka lo tuh emang gak enak. Artis cari sensasi bersama Lutfi. Lo ngomong sama gue kalau lo gedeg sama Lutfi. Kemarin Lutfi dateng ke acara lo. Kenapa lo baik-baik sama dia? Yang lo ceritain sama gue beda sama apa yang gue liat di TV. Eh sebentar dong diberondong gila ya kayak perang dunia ketiga. Coba ceritain tentang Lutfi itu gimana sih mam? Gue tuh gak ngerti ya kalau Lutfi ya. Sebenernya gue gak mau nih. Karena kayaknya selalu kalau gue ngomongin Lutfi nanti. Menguntungkan. Sebenernya sih apa ya. Gue ngerasa bahwa ya dia masa lalu anak gue gitu. Dan dia sekarang sudah punya pacar. Which is si Salsa juga sudah punya temen yang baru. Belum pacar masih temen yang baru gitu. Biar mereka pada move on melanjutkan kehidupannya gitu. Jadi gue gak mau ngebahas-ngebahas ini. Tapi terus kok ada haters yang bilang gue nebeng ke Lutfi. Hei kemana aja anda. Maaf Lutfi punya pacar udah. Udah senang. Ini ada lagi ya. Mama Is tuh termasuk artis yang banyak drama suka julid. Oh loh. Itu iya itu fix. Dan ini. Ini kalau ini. Ini bener-bener kata netizen. Lo tuh keluarga lo itu keluarga banyak masalah. Gimana Mami menghadapinya. Gila deh. Kalau saya keluarga yang bermasalah. Masa pandemi ini aja tuh rumah gue tuh. Tempat temen-temen sahabat-sahabat gue berkumpul. Gitu. Anak-anak asuh gue. Anak-anak angkat gue pada berkumpul. Temen-temen baru gue. Orang yang bekerja sama gue pun. Kan kayak yang kita keluarga kan selalu kan. Iya. Setiap kali kita punya acara. Enggak cuman sama artisnya loh. Iya. Sama semua sama kru tuh. Saya ngerasa bahwa mereka adalah family. Family gitu. Jadi. Kalau orang yang gak kenal. Dia ngeliatnya dari mana ya. Kalau dari. Pembawaan aku. Di. Misal. Sekarang lagi jadi acara host gitu. Di bukan bisik-bisik. Acaranya itu. Manggil orang yang sedang. Ada masalah. Yang sedang viral. Yang sedang apa. Kalau gue diem. Gue bukan host dong namanya. Profesional. Iya dong. Nah ini ada headline. Kita mau liat dulu. Apa headline beritanya ya. Iisahlia labrak pramugari. Yang panggil suaminya secara tidak pantas. Ini berita apa lagi nih. Gue gak pernah denger. Ini juga kadang-kadang ya. Tau gak sih. Sampai aku tuh pada masa. Apa dad. Lu mau ngapain. Gak usah diceritain. Kita peragakan aja gimana. Peragain. Iya. Oke. Itu kalau di peragain ntar jadinya. Mereka adegan. Udah. Jadi ceritanya lu jadi. Saya sutradaranya. Saya daranturnya. Oke. Eh jangan. Boleh tolong anda jadi pramugari. Anda istahlia. Oke. Pesawatnya lewat. Itu dalam posisi gak di pesawat. Dari. Oh iya iya. Pesawat lewat ketabrak dong. Ini dimana ini. Di kantor. Oke ini pramugarinya ceritanya. Oke terus. Dia lagi di kantor nih. Di kantor. Gue jalan sama laki gue. Ini siapa ini? Lakinya laki. Laki gue. Bukan ibunya. Bukan ibunya. Lakinya. Orang banyak. Warang. Gue bingung karir gue puluhan tahun jadi ibu-ibu aja. Gak dong laki gue lu. Iya gue laki. Oh pakai mikrofon. Eh ntar lu kalau gue lewat. Lu manggil laki gue gini. Gimana tuh. Iya. Itu beneran. Iya beneran. Ntar lu bisa. Tapi kan pramugari itu kan dibawahnya laki lu dong. Iya. Kalau pramugari bisa sampai begitu sama laki lu. Berarti laki lu tuh ada apa-apa sama pramugari. Lu gak mikir panjang kesana mam. Maaf 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 maaf. Itu udah terjadi kedekatan yang sangat luar biasa. Maaf 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 maaf. Maaf nih acara supaya gak lari kemana-mana. Maaf ya. Maaf maaf. Untuk kali ini saya setuju dengan anda. Eh. Makanya gue tegur dia. Makanya gue tegur dia. Karena itu. Yaudah udah ulang ulang ulang. Oke. 3 2 1 action. Mete lo. Mbak maaf ya. Mbak ini lagi pakai seragam. Saya istrinya. Bahasanya jangan kayak gitu. Saya tahu mungkin mbak udah temen udah lama. Kenal lama. Tapi kalau ada saya tolong dihargain saya ya mbak. Guys balik kesini. Balik kesini. Suaminya. Suaminya. Sampai Surabaya kita makan malam ya. Mungkin gak sih ma. Ma mungkin gak sih ma. Mungkin. Hah. Mungkin aja. Mungkin gak sih ma. Aduh kalau itu terjadi ma. Mungkin gak sih ma. Mungkin. Mungkin banget. Mungkin aja kenapa. Makasih loh. Makasih loh. Hah. Mungkin. Mungkinan mungkin aja. Emang itu mama ketemu sama pramugari itu dimana? Bandara. Di kantor. Jadi kalau pamanya. Mereka itu mau terbang. Mereka akan namanya GOC. Ke GOC dulu. Ngisi apa lah. Ngisi apa gitu. Mama pas lagi mau apa. Di kantor. Tapi kan begini. Van. Mungkin tidak mungkin. Amit-amit. Mungkin gak mungkin. Misalnya. Suaminya ada apapun dengan pramugari. Tidak sopan untuk pramugari itu mengatakan hal tersebut. Iya bener. Makanya gue tegol. Itu dua hal yang berbeda. Tegol di situ langsung ma. Di situ langsung. Makanya. Tapi kan. Bahasanya gak gitu. Is dah lia melabrak. Gak gitu. Mengingatkan. Bahwa lu pakai uniform gitu. Ketika lu pakai seragam. Lu. Membawakan. Sangat menjawab gitu. Iya. Tapi gak pakai seragam juga gak pantes lah. Iya. Maksudnya. Apalagi waktu itu kan. Orang udah pada tau. Bahwa gue tuh bininya dia. Gitu. Nah. Sejak saat itu. Gue terkenal di kantornya laki gue. Laki gue. Takut sama bininya. Bini galak. Gak mungkin si pramugari itu. Mau so asik. Mungkin. Mungkin. Makanya aku bilang. Kayaknya mereka ya. Karena kerjanya udah puluhan tahun di situ juga kan. Si mas. Jadi. Ini ceritanya itu. Awal-awal perkawinan. Awal-awal perkawinan. Rekah dengan dua. Apalagi si dad. Rekah dengan dua. Isdalya dulu pernah mengkomentari kontestan. Ya. Bagaimana kalau posisinya kita balik. Apa? Jadi anda kontestannya. Oke. Saya berdua komentatornya. Oke. Oke. Eh tapi kalau gue jadi kontestan mah gue gak akan kayak gitu. Kenapa? Ini kontestan yang lo omongin karena dia. Ya tapi kalau gue jadi kontestan gue gak kayak gitu. Gue akan well prepare. Ya coba aja. Lu. Aslinya Judas ya dad ya. Judas ya. Ngerti gak sih? Iya kan? Kita jadi kayak takut ya. Kita jadi nanya tuh gak bebas ya. Iya. Jadi maksudnya kayak. Udah ada benteng sendiri gitu loh. Enggak emang lo pantes banyak hatersnya pantes. Emang gitu ya? Oh. Eh tapi gue banyak yang cinta tau dad. Ya cuman anak lo sama Lutfi doang. Mbak siapa bilang ini contohnya. Oh ini cinta sama lo ya. Cinta. Banyak yang cinta sama mama kok. Iya kan ma? Mam tapi haters itu pernah nyerang suami dan keluarga mama gak? Jangan dijawab. Jangan dijawab. Dijawabnya setelah yang satu ini aja tetap di OOTD. Obrolan of the day. Tapi aku ada-ada satu masa yang kita nangis bareng gitu karena tiba-tiba Devanu tuh ngomong gini. Terima kasih. Langsung aja deh langsung. Kan sebenernya gue tuh kalo ngeliat dia tuh suka bingung sendiri. Bingungnya begini Is. Gue kenal lo tuh kok udah lama? Puluhan tahun. Puluhan tahun lah ya. Sejak lo di TV kita udah pernah. Kita show bareng tuh pernah. Sering. Semua pernah. Acara bareng pernah. Terus kalo ada orang ngata-ngatain lo dan sebagainya. Gue ngerasa walaupun gue gak deket banget sama lo. Gue ngerasa setiap orang tuh kayaknya punya hak buat ngatain orang. Setiap orang punya hak buat ngatain orang. Walaupun mereka gak kenal lo siapa. Bener. Nah terus gue baca. Ada satu berita dan ada satu tek-tekan. Lo nge-tag. Nah disini tulisan lagi. Jadi mama Is itu pernah. Baca info. Oke. Dan dia pernah bilang. Semoga Leslar itu berhenti komen yang gak, yang gak di lapak mama ya dek. Dan bersikap santun seperti idolanya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lalu Lestinya berkomentar. Amin mas semoga semuanya bisa lebih bersikap baik dan please stop judge keluarga mama. Ini ada berapa hal? Jadi gini dad. Sebelumnya itu kan Lesti itu kan berpacaran atau sempat dekat dengan salah satu anak angkat mama. Lalu anak angkat mama memutuskan untuk menikah. Lalu udah berpisah dengan Lesti. Nah Lesti ini sekarang kan dekat dengan Rizky Bilar. Jadi tetep juga lo yang kebawa-bawa. Ya tetep kebawa-bawa. Apalagi hal Lesti itu anak gue juga. Yang jadi masalah adalah gue sempet ketemu Rizky. Rizky Bilar. Anaknya sopan baik Lesti juga begitu. Apalagi. Tapi tiba-tiba dibawanya ke lu terus ke keluarga. Lu keluarga. Lu gak kesel? Kesel. Makanya aku sampai ngomong gitu ke Dede. Dan sampai hari ini aku masih komunikasi sama Dede. Jadi orang berpikir tuh karena dulu Dede pacaran sama Iki anak angkat aku Rizky. Namanya sama sih yaudah kita yang panggil yang sekarang Bilar aja ya. Karena pernah dekat sama Rizky terus putus dan sekarang sama Bilar. Dia berpikir tuh jadi karena itu anak gue. Jadi gue wajib dibenci juga sama mereka gitu. Tapi kan kalo lu sampai nulis komen seperti itu artinya lu capek. Capek. Capek banget. Karena setiap kali gue posting apapun. Banyak banget ratusan ribu yang komen. Dan itu komen itu menghujat gue gitu. Ini yang paling nyakitin apa? Ih banyak banyak sih. Bawa keluarga. Bawa keluarga. Bawa keluarga sampai Devano. Kalo si Salsa sikapnya dalam menghadapi sosial media. Karena mungkin dia umurnya juga udah ini ya. Udah lebih dewasa. Udah lebih santai. Tapi kalo Devano. Bayangin anak kita lagi baru merintis nih di dunia berkesenian. Seperti mamanya. Terus tiba-tiba mamanya di jelek-jelekin terus. Terus ada yang bilang bahkan. Eh apa namanya. Kasian banget ya si Devano ini lahir dari. Apa namanya. Iisdahlia. Oh come on. Ampe begitu ya. Gila gak? Gila gak? Jadi anak aku tuh kayak yang. Kayak yang. Ampe saat ini. Shooting kalo ada mamanya tuh dia gak mau. Gue tuh sampe yang. Begitunya ya ma. Aku tuh sampe yang ngerasa. Ada yang malu. No. Serius nih serius. Iya. Tapi aku satu sisi. Tapi. Sebenernya dibalik kecerian gue tuh. Gue cengeng orangnya ya. Gak tapi kali ini aku ikut sedih loh. Maksudnya sampe. Ade itu kan bukan tipe yang ekspresif ya. Aku kalo ngeliat kakak Sal Sal tuh ekspresif. Dia tuh kan kayak mukanya jutek gitu. Jadi kalo kenapa-napa langsung dia hajar. Devano itu kan cenderung diem. Diem. Tapi sampe Devano ngomong. Aku gak mau shooting satu frame sama mama. Takut. Tapi kalo dia ngomong nanya ke Devano nya. Ade malu. Iya kan? Iya. Devano nya jawabnya apa? Engga adanya sih engga. Cuman aku jadi ngerasanya. Kayak yang nanti dia takut. Jadi kebebanan mamanya ya. Nanti takut dihujat gitu. Nanti kalo mamanya. Nanti kalo aku shooting sama mama. Soalnya acara mama tuh banyak yang gimmicknya. Banyak yang apanya. Tiba-tiba ada artisnya. Yang tamunya tuh memang bergimmick. Apa nanti aku dipikirnya. Aku juga salah satu dari mereka gitu. Yang suka. Jadi aku ngerasa kayak sekarang aja tuh. Aku punya acara. Kadang pengen kan ya. Gitu kayak orang-orang. Yuk. Kita kan keluarga yang. Kita tuh sama-sama di bidang seni. Kecuali papanya gitu kan. Pengen banget gitu. Sekarang ini nih. Di saat anak-anak udah punya nama sendiri. Kita kayak family aja gitu. Saling support. Devana tuh. Salah satu yang. Mau posting. Contoh soal mamanya lagi keluar single gitu. Gak pernah diposting sama dia. Karena takut dibully. Takut berdampak. Mungkin mungkin. Mungkin gitu. Jadi aku ngerasa bawa. Dia sekarang lebih banyak sendiri. Padahal dia tuh dulu anak mama banget. Karena papa ngusel-ngusel mama. Berarti secara mental terganggu dong. Ganggu. Ganggu banget. Sampai dia tuh. Pernah gak mau bermain sosial media. Sampai aku sekarang. Ini nih aku sama manajernya bilang. Dek. Kalau kamu begini terus. Kamu jangan jadi artis. Karena. Jadi artis di Indonesia tuh. Maksudnya. Instagram kamu juga harus. Posting tuh harus dibanyakin gitu kan. Ini kalau Devano nonton ini ya. Kalau Devano nonton ini. Ini yang ngomong saya nih. Yang ngomong saya. Yang ngomong saya. Saya udah ngalamin hal itu semua. Udah banyak. Saya juga punya anak. Saya juga punya haters dan sebagainya. Saya ngalamin cara ngelawan haters. Cara ngediemin haters semua. Saya belajar satu hal nih Devano. Devano harus tau satu hal. Kalau ada orang ngomongin sesuatu jelek-jelek di belakang kita. Itu alasannya cuma satu. Karena orang itu tidak pernah ada di posisi depan kita. Orang-orang yang ngomong seperti itu gak akan pernah lebih dari kita. Makanya mereka hanya bisa ngomong. Makanya mereka hanya bisa ngetik. Hanya bisa bicara. And this is your mom. This is your mom. Ibu kamu. Salah pun harus dibela. Apalagi benar. Salah pun dibela. Apalagi benar. Ini mama. Dan saya yakin banget Devano gak malu. Yang harusnya malu adalah orang-orang yang ngata-ngatain mama kamu. Yang ngatain mama kamu. Karena mereka gak tau kok. Mereka gak tau perjuangannya. Mereka gak tau hidupnya. Mereka gak tau susahnya. Mereka gak tau itu semua. Mereka ngeliat casing luarnya aja ya. Mereka ngeliat casing luarnya gitu. And this is. Ini adalah hidup selebriti. Benar gak Sivan? Ya tapi maksudnya. Terkadang netizen tuh gak bisa bilang bahwa. Oh selebriti tuh. Kita juga manusia. Dad. Maksudnya. Ya kita juga punya perasaan yang sama. Seperti. Kalian semua yang memainkan sosial media itu loh ma. Orang-orang ini yang ngomong. Gak akan berani ngomong di depan lu. Orang-orang yang ngatain mama kamu. Adalah orang-orang yang kalau ketemu mama kamu. Minta foto. Orang-orang seperti itu. Tapi aku. Ada-ada satu masa ya. Kita nangis bareng gitu. Karena tiba-tiba Devano tuh ngomong gini. Bu. Dia kalau udah panggil aku. Bu. Berarti tuh dia ada. Ada sesuatu. Karena aku biasa dipanggil mama gitu kan. Bu. Bisa gak ibu gak. Gak kerja. Di acara TV yang. Ada gimmick-gimmick gitu. Udah ibu nyanyi aja. Terus aku bilang. Mama sama papa punya tanggung jawab. Pengen ngebahagia anak-anak. Pengen prepare-in masa depannya kalian. Aku bilang gitu. Mama sekarang ini punya tanggung jawab. Kita punya cicilan gitu kan. Jadi. Mama bilang. Aku bilang. Kita bukan orang kaya deh. Mama kerja ini untuk. Mempersiapkan. Kehidupan kakak sama ade. Biar. Kalian gak kayak mama gitu. Akhirnya. Ada yang ngerti. Ada yang ngerti. Ada yang nangis. Itu kita berdua nangis. Terus. Kita sering kalau ada kaya gini-gini tuh. Kita discuss. Aku panggil anak-anak sendiri-sendiri gitu. Terus akhirnya. Ada yang ngerti. Dikasih pengertian. Terus. Dia bilang. Ya udah. Sekarang ada. Kalau udah denger penjelasan mama. Tadi masih boleh gak. Kalau mama kerja. Sebagai host gossip. Atau apapun gitu. Yang acaranya. Which is acara sekarang kan. Kamu tau sendiri kan ya. Ya udah boleh. Kata. Ini nih yang netizen-netizen suka salah. Ini yang banyak orang-orang suka salah. Saya selalu ngomong ini juga. Kemana-mana gini. Lu boleh gak suka karyanya. Tapi jangan ngebenci orang. Ya. Gue sering kok. Kalau misalnya ada penyanyi gitu lagunya jelek. Atau apa ngaco. Gue bilang. Wah ini gak bener. Tapi jangan ngebenci orang. Karena lu gak kenal orangnya seperti apa. Lu gak kenal. Lu gak tau orangnya seperti apa. Dan aku. Kalau aku boleh bilang sih bapak. Orang yang nonton acara kita. Jangan berpikir. Ini adalah sifat asli kita. Bener gak. Kalau mau lihat kita. Lihat Ivan. Lihat Deddy. Lihat saya. Lihat aslinya tuh. Pada saat gak ada kamera. Itulah sifat asli kita. Dan aku yakin sih. Pas tayangan ini. Ada aja yang komen gini. Si Is pura-pura nangis. Cari simpati. Nangis. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Seperti yang Igun bilang kan tadi. Bahwa kita juga. Kadang-kadang mereka tuh. Suga berpikir. Lu kan artis. Artis tuh emang harus dicacimaki kan. Enggak dong. Kita juga manusia yang. Kalau emang lagi pengen nangis. Ya pengen nangis aja gitu. Gak bisa ditahankan. Gitu kan. Kalau lagi ngomong apa ya. Ngomong apa aja. Terus nanti dibilang. Drama banget sih lu nangis-nangis. Pengen dapet kerjaan ya. Pengen ini ya. Pengen itu. Akhirnya aku ngerasa bahwa. Sekarang tuh udah terserah lu mau ngomong apa. Ini hidup gue. Oke. Yang penting. Gue sama keluarga gue baik-baik. Gitu kan. Apa namanya. Hidup gue. Plan hidup gue. Di dalam keluarga gue. Berjalan sesuai apa yang kita planning. Tapi I have one question. Kalau misalnya semuanya udah selesai. Tadi kan lu bilang. Ada cucilan. Ada apa bukan. Kalau misalnya semuanya sudah tercapai. Lu udah punya simpanan. Lu udah punya apa. Dan anak lu minta. Ma. Stop dong acara. You stop. I will stop. Because of him. Yes. So you do this for him. And you will stop for him. Ya. Of course. Kalau sekarang. Tapi karena saya ngerasa bahwa. Ya kita belum siap untuk gak kerja gitu. Kita lagi. Apalagi pandemi kayak gini ya mam. Makanya saya bilang sama anak-anak. Kita tuh harus menjadi orang yang bersyukur bahwa. Banyak orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan. Tapi mama masih bisa ditawarin kerjaan gitu. Ya tapi memang. Ya memang begitu. Memang dunia sosial media akhirnya seperti itu. Nah kalau anda gini. Jadi mungkin. Kalau anda. Anda pengguna sosial media saat ini menggunakan sosial media. Mungkin pesan saya satu gitu. Yuk. Create an impact. Apa yang anda taruh disana. Buatlah sebuah impactful. Yang berguna buat anda sendiri. Iya. Ngatain orang itu. Hanya memberikan excitement. Excitement. Kesenangan sedikit gitu. Tapi apakah ada gunanya buat hidup anda? Apakah anda menjadi makin kaya? Apakah anda menjadi lebih sukses? Apakah jadi lebih maju? Enggak juga. Enggak juga. The difference is. Dia tetap ada disini. Apapun yang Yus Dahlia lakukan. Suka atau tidak. Dia tetap ada disini. Ya. Dan kalau Rifano nonton sekarang. Lu mau ngomong apa? Ade. Apa yang mama lakuin sekarang. Buat kita. Buat ade. Buat kakak. Buat papa. Buat mama. Buat. Anda tau kan. Buat. Buat dede Aji. Buat ayah mama. Buat tante-tantenya ade gitu. Mama pengen hidup kita. Kalau sekarang kita udah seneng. Masa tua kita. Mama pengennya sama papa. Tetap seneng kaya gini. Tapi kan. Kita bukan. Cuma ade selalu bilang bahwa. Mama tuh selalu ngejar materi. Enggak. Karena ade belum ngerti. Kalau hidup itu memang butuh materi. Boleh gak gue ngomong gini. Gue juga ngomong sama Aska. Gue juga suka ngomong sama anak gue. Dan mungkin gue bisa ngomong ini. Correct me if I'm wrong. Tapi begini. Kalau Devano dengar ya. Is Dalia. Is Dalia. Mama anda. Will not be here forever. Bener. Bener. Bisa aja satu saat. Mama gak ada. Ya. And what she do. Apa yang dilakukan adalah. Menyiapkan. Semua itu. Ya. Itu yang selalu gue ngomong sama anak gue. Bener. One day maybe. Gue gak ada. Mungkin papa gak ada. Dan papa pengen kalau papa gak ada. Papa yakin bahwa semuanya udah siap. Bener. And that's what we do as a parents. Semua orang tua pasti. Semua orang tua pasti. Sekarang aku akan ngomong juga ke anak aku deh. Gimana? 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 Aku akan mempersiapkan anak setelah yang satu ini ya. Tetap di OTD. Obrolan. Obrolan. Lo gak dianggap orang tua sama anak lo sendiri. Ngerti gak? Lo liat kan banyak orang. Anak yang sama orang tuanya pada berantem. Nyambung gak sih lo sama ini? Gak nyambung. Isralia. Eh kenapa kita duduk sini sih? Ya ya udah jangan nangis-nangis lagi. Jangan nangis-nangis. Enggak. Tintus-tintus. This or that. Keren. Masuk. Masuk. Tapi gue demen deh main di rumah lo ini. Kenapa? Berasa kayak lagi nongkrong dimana gitu. Bandnya ya tadi bandnya dipuji katanya mama. Bandnya keren gitu. Mainnya bagus. Oke. Mama santai aja. Oke terus. Dan mama pokoknya intinya harus pilih satu dari dua pernyataan. Yang akan dibacakan oleh kita berdua ya. Oke. Jadi anda milih this or that. Langsung aja. Pilih satu. This or that. Attitude or skill? Attitude. Attitude. Kenapa attitude? Buat gue orang yang punya skill bagus tapi kalau dia gak punya etika. Tapi kalau dia punya etika tapi dia punya skill gak jadi gak apa-apa. Banyak orang yang mendadak viral jadi bintang tamu gak ada skill apa-apa mam. Bisa belajar. Yang penting attitude dulu. Gak bisa. Ini panggung hiburan lo belajar berapa lama. Eh yang ditanya siapa sih? Yang ditanya siapa? Gue kan terserah dong gue mau pilih apa heran deh. Ah repot deh lo. Ya udah lanjut. Apa bedanya attitude sama skill? Hah? Apa bedanya? Ya kalau. Apa bedanya buat mereka? Beda. Beda. Karena kalau buat gue tuh ya orang kalau lu punya ya itu tadi punya skill yang wah luar biasa. Dia mungkin dokter, dia mungkin apalah segala macem. Dia punya perusahaan. Tapi kalau dia belagu gue males. Ya artinya kalau anda punya skill yang luar biasa tapi attitude anda minus. Gak lama. Gak lama. Tapi banyak orang yang bilang lu gak ada attitude loh. Berarti you agree dong? Hah? Hah? Apa banyak orang yang bilang lu gak ada attitude? Saya tidak punya attitude tapi skill saya terlalu tinggi. Jadi lama. Berarti lu jadi pilihnya skill? Skill. Attitude gak? Belagu emang lu. Belagu lu. Next. Terus aja lu ngomong gue. Next. This or that? Banyak haters atau banyak hutang? Banyak haters lah. Gila sebulan 250 juta. Haters emang bisa bayarin. Ya Allah. Hah? Gue tuh sekarang setiap tanggal 20 udah deg-degan dua. Saldo gue masih ada gak ya buat bayar gitu. Tapi lu belum jawab tuh? Hah? Banyak haters atau banyak hutang? Haters aja lah. Haters emang sekarang gue udah. Akhirnya enjoy ya mam? Akhirnya udah kayak yang biasa gitu. Nih. Ada headlinenya. Ini ada headline. Apa sih itu? Istahlia bingung bayar cicilan rumah 250 juta tiap bulan. Ini berapa tahun sih mam lunas mam? Satu tahun setengah lagi. Hah? Satu tahun setengah lagi. Satu tahun setengah berarti kalau satu tahun setengah. Satu. 250 kali dua belas berapa? Udah deh. Maka lu mau ngutangin gue dulu gak? Dua setengah M tambah setengahnya. Satu dua lima puluh. Tiga tiga tujuh lima puluh. Lu mau bayarin? Lu utang ke banknya tujuh setengah M. Iya gak tau. Pokoknya gue per bulannya gue sama. Gue mah taunya udah per bulannya bayar sih. Kenapa sih lu harus beli rumah sebesar itu kalau gak mampu? Iya. Mendingan tahan dulu. Kenapa lu paksain? Yang bilang gak mampu siapa sih dad? Nah itu ngutang. Iya. Eh. Ayo. Kan lu ngutang. Padahal kan sebelumnya mama punya rumah juga di Cipete. Iya. Kenapa lu maksain pindah? Lu kayak haters tau. Lu kan gue nanya. Kan lu ngutang? Ya kan gue punya. Gue sama laki gue tuh punya plan gitu. Kak kita tuh orang yang seneng ngumpul keluarga. Ngumpul temen daripada gue pergi. Ya gue punya rumah aja gede. Jadi kalau Sabtu minggu gue bisa ngumpulin adek-adek gue. Punya kamar sendiri-sendiri mereka. Tapi gak mampu. Karena punya. Lu ngampu gue bisa kok bayarnya. Gak pernah sus. Gak pernah enggak. Itu kan mbak. Nah itu. Yang gue tuh belum cerita tadi. Gue tuh sekarang. Kok jawabnya susah sih? Kan gue bilang pilih haters. Gila deh ya. Ih. Emang lu pada gak punya utang ya? Enggak. Enggak. Kartu kredit gue gunting-guntingin. Gue udah gak punya utang kartu kredit sekarang. Lu gak punya utang dad. Gue gak punya utang. Gue sampe sekali gak punya utang. Malah gue lagi buang-buang. Gue nih sekarang lagi gak punya utang. Lagi gak punya duit juga. Tapi gue asik. Next. This or dead? Anak dibully atau suami dibully? Suami aja deh. Enggak lu gak sayang banget. Tapi kalo si papa tuh main instagram gak sih ma? Dia sekarang udah main instagram. Terus posting gitu? Posting. Foto-foto selfie dipost gitu juga? Enggak kayak gitu. Ya ini aja posting-posting aja biasa. Dia lebih banyak posting anak-anaknya, istrinya gitu-gitu. Kenapa lebih milih suami dibully? Karena dia udah tau bagaimana menyikapi. Konsekuensinya udah tau. Udah dewasa. Udah dewasa. Ya tapi tidak semua orang dewasa tau loh cara menghadapi haters tuh. Iya loh. Banyak orang dewasa juga kena haters. Tapi gue percaya bahwa laki gue orang yang apa namanya mengerti lah gitu. Dibandingin anak-anak yang mungkin masih ya itu tadi akhirnya kayak Devano jadi punya ketakutan-ketakutan. Jadi punya trauma. Tau gak menurut research, haters itu usianya tuh 30 tahun kebawah loh. Ya memang. Anak-anak kecil loh justru yang kayak gitu. Tidak anda salah. Haters itu tidak kenal usia. Saya pernah nangkepin haters dari anak kecil sampai orang dewasa dari gak punya kerjaan sampai orang kerja di bank. Tiba-tiba jadi haters. Oh ya? Jadi haters gak mau. Iya. Jadi itu artinya haters tuh gak pandang usia. Ya sih. Emang gini kan. Tapi seringnya sekarang yang anak-anak. Tapi sekarang banyak anak-anak. Karena pada di sekolah gak sekolah kan. Dari handphone. Ma handphone. Jadi komennya gak enggak. So iye. Oke lanjut. This or that. Tidak dianggap anak atau tidak dianggap orang tua. Gak enak banget tuh. Gak dianggap. Orang tua tinggal mami lagi ya. Gak enak banget emak gue tuh. Eh kalau emak lu gimana tuh menyikapi lu banyak haters. Oh dia gak main gak ngerti. Kalau di Indramayu taunya bayi-bayi aja dong. Iya. Dia gak baca. Mungkin kalau saudara-saudara gue baca. Kalau saudara-saudara gue ada yang gini nih kadang-kadang. Is sabar ya gitu. Terus nanti kalau ada apa is. Ya Allah semoga gak kejadian kayak gitu. Gitu-gitu. Kalau saudara gue. Kalau nyokap mami sama sekali gak. Gak tau. Aduh apa ya. Ini gak enak banget itu. Aduh ini gampang banget padahal. Apa lu. Tidak dianggap anak atau tidak dianggap orang tua. Apa. Tidak dianggap anak aja deh. Tapi gue tetep nganggap. Kalau saya saya akan pilih tidak dianggap orang tua. Kenapa lu. Karena kalau saya tidak dianggap orang tua. Saya tahu saya punya salah pada orang tua saya. Dan gampang diperbaiki. Kalau saya tidak dianggap anak. Artinya saya tidak bisa mendidik anak saya. Ih. Eh gak gitu gue mah. Beda jawabannya beda. Kalau orang. Inteligensinya tinggi. Kalau cara jawab dangdut tuh gimana. Eh. Eh godrong. Kalutang. Eh. Makanya banyak belajar bukan banyak goyang. Ngerti gak. Ya. Gila deh. Kalau gue mah kenapa tidak dianggap anak. Biarin aja gak dianggap anak. Yang penting gue tetep nganggap orang tua. Kenapa lu. Orang lu yang gak dianggap orang tua kok. Enggak. Lu gak dianggap orang tua sama anak lu sendiri. Ngerti gak. Lu liat kan banyak orang. Anak yang sama orang tuanya pada berantem. Hmm. Nyambung gak sih lu sama ini. Nyambung. 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 Lu tadi sama Devan lu lu mewek. Sekarang lu kalau gak dianggap sama anak lu gimana. Oh tidak dianggap anak. Astagfirullah. Eh. Bagaimana kalau pertanyaan ini kita ini aja. Lu lanulir lanulir lanulir. Buang. Next. Mau jadi ibu yang baik. Atau karir yang sukses. Ibu yang baik. Tapi tadi anda mengatakan bahwa anda tetap harus bekerja. Demi uang. Demi uang. Walaupun anaknya minta untuk stop. Iya. Ih gila gue mah serba salah kok gak. Gue bisa gak sih lu yang duduk disini. Gue cuman. Lu aja deh liat yang duduk disini. Gue yang baca. Gue yang baca. Coba. Coba lu duduk disini deh. Oke fine. Gila deh. Gue yang tanya ya. Gila deh. Pertanyaan ini aja. Karir yang sukses. Atau ibu yang baik. Ibu yang baik. Eh. Eh. Lu belum kewong. Oke masih ada pertanyaan. Apalagi sih. Udah abibun. Tapi dad kalo aku ngeliat. Dahlia dibalik keceriaan itu. Sebenernya balance antara. Happy sama. Sadnessnya dia tuh. Kayak balance gitu gak sih. Iya. Tapi memang manusia harus begitu kan. Yang penting adalah menyembunyikan kesedihan. Ya kan. Karena kalo kita ngasih umbar-umbar kesedihan. Orang-orang makin ngatain kita ngapain. Kalo punya masalah. Gak usah cerita sama orang. Oke. Thank you Is. Udah dateng. Terima kasih banyak. Semua perjuangannya. Mama Is. Banyak sabar ya mam. Ya emang resiko ya udah. Bapak-bapak. Manusia itu memang tugasnya menilai-menilai dan menilai. Apalagi ada sosial media menilai-menilai. Saya ambil kata-kata yang dulu aja. Ketika kita dihina orang terus-menerus. Gak apa-apa. Anggap aja kita itu batu ya. Batu yang dihina-hina terus. Diasah mereka amplasnya. Lama-lama kita jadi berlian. Kita makin mengkilap. Merekanya. Habis. Habis budari. Mereka makin habis. Kita makin mengkilap. Jadi ketika kita dihina orang. Anggap aja. Semakin kita dihina. Semakin kita cemerlang. Bukankah begitu? Betul sekali Bung Sulam. Kami untuk ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.